Halo halo apa kabar semuanya di video kali ini Bang Boy mengulas cerita nih ceritanya tentang cinta Hosimia Ichika yang berselingkuh dengan teman kerja sepertinya cerita kayak gini pasti banyak dari kalian yang pernah merasakannya yuk kita ulas filmnya check it out pemain utama di film ini bernama Ichika kita panggil Chika aja ya biar seksi Chika baru bekerja sebagai Pramuniaga di salah satu sholayam sebagai orang baru yang cantik Makoto berkenalan dengan Chika Chika sudah menikah tetapi kehidupan pernikahannya tidak akur dengan suaminya dan tidak tidak diberikan kebutuhan apemnya jadi Chika suka melakukan masturbasi deh sendiri setiap malam pada waktu suaminya pulang Chika mendengar percakapan suaminya dengan Will alias wanita idaman lain mendengar percakapan suaminya Chika pun sangat sedih sedangkan Makoto adalah bujang yang masih single sepulang bekerja hanya bermain dengan burunya karena kesedihan Chika terbawa sampai di tempat kerja Makoto pun mencoba untuk menghibur Chika pun terkesima dengan kegantengan Makoto Makoto pun mengajak Chika untuk pergi ke bar malam ini Chika pun menyetujui ajakan Makoto di bar mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing biasa kalau udah mabok cowok kan punya kehalian mulut sampah untuk ngegombalin cewek akhirnya Makoto pun berhasil mengajak Chika untuk check-in namanya cowok dan cewek kalau udah di depan kasur gimana sih pasti ange kalau cewek kan selalu malu malu kucing tapi kalau udah kena si otong mah mereka juga ngangkang terjadilah ronde pertama keesokan paginya pada waktu bekerja Makoto sangat senang melihat Chika tapi Chika malah cuek dan judes melihat Chika sedang bekerja Makoto pun menghampirinya dan ngajak wik 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 lagi sensasinya lumayan terbayang kan teman-teman hayu siapa di antara kalian yang suka dengan sensasi-sensasi di tempat umum atau di alam terbuka yuh tulis di komentar ya hahaha karena mereka terburu-buru akhirnya Makoto pun belum sampai cerot karena sudah waktunya untuk pergantian shift Makoto pun bete karena kentang hahaha tapi Chika bilang pergilah ganti shift dulu nanti tante kasih hisapan yang asoi mendengar Chika berjanji untuk menuntaskan misi Makoto pun kembali tersenyum setelah pergantian shift mereka hanya berdua di toko dan Makoto pun menagih janji Chika tentang hisapannya udah becek becek bang akhirnya Makoto mengeluarkan lahar putih yang kental sepulangnya bekerja Chika melihat bahwa suaminya juga nggak pulang-pulang karena kesepian akhirnya Chika pun menelpon Makoto untuk berkunjung ke rumahnya sesampainya di rumah Makoto kalian tahu lah apa yang terjadi hahaha ternyata Chika ketagihan setiap mereka hanya berdua di toko mereka melakukan hal yang diinginkannya dan akhirnya filmnya selesai Hai dari cerita ini ayo dong teman-teman cerita tentang pengalamannya di komen dengan kata-kata yang sopan ya tapi menggigit hahaha jangan lupa ya di like komen dan share video ini ya teman-teman dan jangan lupa subrek channel ini biar bisa update cerita-cerita dari Bang Boy chao